Informasi lainnya, peringati Hari Anti-Narkotika Internasional BNN Sumatera Utara musnakan barang bukti sabu seberat 34 kg. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan dari kargo bandara Kuala Namu. Sabu ini merupakan hasil dari tiga kasus penggagalan peredaran narkotika oleh BNN selama bulan Mei. Kasus ini menyeret tersangka enam orang. Sabu ini rencananya akan diedarkan di Pulau Jawa dengan menggunakan pengiriman lewat kargo bandara Kuala Namu. Dalam momen Hari Anti-Narkotika Internasional, BNN bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memusnakan barang bukti sabu tersebut. Dalam agenda ini, BNN juga turut melakukan penyuluhan kepada anak sekolah agar menghindari bahaya narkoba. Sudahkan pada hari ini sebanyak 34.581 gram. Ya, sebagian kita sisihkan untuk nanti alat bukti di sidang pengadilan. Saya kira itu dari kami, kemudian yang pasal yang dikenakan mereka ini, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, Pasal 114 dan Pasal 112. Berdasarkan data BNN, tingkat penggunaan narkotika di Sumatera Utara terus meningkat selama enam bulan terakhir. Selain patroli, rehabilitasi menjadi fokus utama dalam penanggulangan peredaran narkotika.